Selebritis Andi Ini juga pembukaan kami Tadi membuka oleh Wakil Menteri Tengah Kerja Insulior Rian Saanur Dan juga beberapa rekat-rekat Apokat juga yang lain Untuk teman-teman artis Ya kami akan mencoba Bekerjasama dengan rekat-rekat Apokat yang ada di Jakarta Demikian untuk pembukaan Apokat yang ada malam Boleh dijelaskan tadi acaranya apa? Ya acaranya pertama Kita sebulan dulu Ucapkan itu kehadirat Allah Bahwa kantor hukum hari depan Sudah bertahpah di Jakarta Itu menjadi satu tantangan kami Yang selama ini kantor hukum hari Dalam mas Itu memang ada di Semarang Dan ada juga di Matapadang Nah nanti mungkin next Yang sekarang ini yang ketiga Yang tempat mungkin saya akan Buka di bulan-bulan Untuk di Jogja Jadi kami mencoba Alhamdulillah Saya juga tadi sudah bicara Dengan Sementara Koboy Akan kita bisa bekerjasama Dan berperkat Di beberapa teman yang lain Dan juga sendiri melewati Dan dapatkan sudah disuruh Lagi munggu nih Nunggu dari Kanjeng Saya waktu dari tadi Sudah dari bang Pak Sipuan ya KPA-nya Udah ujian Tinggal Ya Buain aja ya Bergerjasama seperti apa nih Pak Sipuan Alhamdulillah Hari ini Saya dengan rekan saya Hari Darman Dan Kawan-kawan artis Telah membukukan Kantor hukum Di bawah ofis Hari Darman SMA Di Jakarta Timur ini Di Jalan Kramajati Kayu Manis Di Jakarta Timur Kami akan membuat Lembaga bantuan hukum Atau konsultasi hukum Gratis Seminggu bisa dua kali Atau nanti ke depannya Akan tiap hari Konsultasi hukum Dan bagi masyarakat Yang membutuhkan Asis hukum dari kami Di Solo Kami akan Membuka Di sini Kalau ada masalah-masalah hukum Yang ada di hidupan sehari-hari Semuanya dari pendatang Membukti dana Di Solo Kami siap Ya pertama begini Saya kan memang Memang banyak Menanggungan artis Terus Yang kedua Memang selama itu Covid kan terhenti Ya Nah tetapi Banyak rekan-rekan artis Yang berita saya Bukan untuk dia Jadi saya katakan Kalau mau ya ke Semarang Jauh-jauh ke Semarang Ya seperti Atal Riksa Andika Kangenen Dizal Zibran Dan malam lain-lain Kesemarang Dan makanya itu Untuk berdekat Karena itu Saya juga Dengan media-media Saya pun banyak Kenal Terutama yang buat Kenapa tidak Saya bisa Untuk hadir di Jakarta Karena Kemilikan sekarang Makin kita paham Segini kan Nah disampai gitu juga Kami tadi juga Tidak ada Menjadi satu Kesamaan dalam Pemikiran Nanti kita bukan Membuka anking Depan ini Kita akan Akan memberi Edukasi kepada Masyarakat Yang ingin Memahami apa Seaktinya hukum Pertama Kejagaan hukum Nah itu yang kami Asumkan Edukasi kepada Masyarakat Kenapa Ditahu Ternyata 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 Terjanti Benturan-benturan Hukum Terhadap Masyarakat Ternyata Makanya Kastor hukum Heri Darman Hadir di Kota Jakarta Untuk membantu Masyarakat Yang ini Dapat Perlindungan Hukum Terhadap Rakan-rakan Dan Kastor Hukum Heri Darman Terlihat Di Dapat Dapat Hukum Atau Law Office Kanjeng Heri Darman S.H.M.H Kenapa Karena kita Tahu Regulasi-regulasi Yang keluar dari Bangsa Indonesia Ini Kita sangat Mengerti Dan Arahnya Kita Belum Tau Sekarang Lihat Sekarang Di sini Perkomenahan Secara Sintifikan Penduluan Terdepan Kita bisa Bantu Rakyat Secara Penyelidikan Pula Dan Akhirnya Masyarakat Bisa Menapakan Rasa Keadilan KDRT Permasalahan Hukum Bagaimana KDRT Melihat Kasih-kasih KDRT Sekarang Berada Di Negeri Kalau Kita Bicara Pencegahan Hukum Artinya Apa Kalau Masih Banyak Orang Melakukan Sintifikan Itu Berarti Masyarakat Kita Belum Sadar Itu Jelas Tidak Boleh Dilarangkan Itu Menjadi Satu Laki Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Baik Itu Suami Ataupun Baik Itu Istri Karena KDRT Itu Tentu Apa Suatu Perbuatan Menyakit Orang Dan Menyakit Orang Yang Tidak Dibenarkan Aturan Kita Melarang Untuk Melakukan Itu Karena Apa Karena Itu Bisa Membahayakan Orang Satu Bisa Sakit Itu Meninggal Dunia Nah Bahkan KDRT Itu Kita Baru Bahwa Ini Ada Terjadi Seorang Artis Melakukan KDRT 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 Istrinya Nah Itu Memang Tidak Dibenarkan Apapun Ya kan Kalau Menurut kami Selain Orang Ya itu Haruskan Ya kan Karena Untuk Membeli Pelajaran Terhadap Masyarakat Yang ada Di Bilihan Kenapa Harus Ati-ati Karena Mudah Untuk Melakukan Penganian Terhadap Suami Ataupun Terhadap Istri Karena Istri Itu Wajib Dilindungi Dilindungi Itu Bukan Terhadap Istri Terhadap Undang Undang Makanya Itu Undang Undang Artifakui Bagi Masyarakat Umum Apalagi Yang Kemarin Kita Lihatkan Itu Mengartiskan Itu Saya Rasa Tidak Layak Karena Artu Itu Sebagai Contoh Sebagai Penutang Sebetulnya Dia Tidak Melakukan Itu Ini Artu Semuanya Lebih Hati-hati Jangan Mudah Melakukan Ataupun Melakukan Penganian Terhadap Istri Kami Sepatat KADRT Harus Dibudikan Dibudikan Indonesia